Halo boys, selamat hidup buat kalian semua dan salam gaming Akhirnya tiba juga di video kali ini Dimana saya akan membongkar semua trik yang pernah saya buat sebelumnya Yaitu tentang Unlimited Basara dan Battle Drive Jadi boys, sebenernya itu semua adalah cheat Ya kali ada kombinasi-kombinasi item kayak gitu, ngaco aja Oke lah, kalau kalian penasaran, like dulu video ini Dan mari kita sesekan bersama Oke, disini hal pertama yang kalian perlukan adalah kode breaker Kode breaker ini bukan game sih, tapi filenya tetap ISO ya teman-teman Mungkin buat kalian, generasi PS2 yang masih pake kaset Itu tidak asing dengan kode breaker, gamesark, atau action reply, rmax, nah seperti itu Nah, buat kalian nih, generasi PS yang sudah matrix Atau pengguna emulator di Android, katakanlah ya Mungkin sedikit asing dengan hal semacam ini teman-teman Jadi memang untuk PS2 sendiri itu disediakan cheat-cheat semacam ini Jadi cheat yang bukan berdasarkan kombinasi tombol Melainkan cheat yang modify data ya Yang memodifikasi data maksud saya, seperti itu Nah, untuk Basara sendiri, sebenernya disini nggak ada teman-teman Dari sekian banyak cheat kode yang tersedia di kode breaker, gamesark, ataupun action reply ya Semacamnya lah ya Sebenernya Basara 2 Herois itu nggak ada teman-teman Adanya Sengoku Basara 2 adanya Nah, ya seperti itu Nah, disini saya input manual Untuk game Basara 2 Heroes, teman-teman Dan untuk menunya sendiri, disini ada Auto Max Level, Auto Max Gold All Items, nanti All Items itu maksudnya semua item akan langsung terbuka di awal game All Weapon, All Accessory, Aksesorisnya itu ya armor mungkin maksud kalian ya Kalian ngertinya mungkin armor, tapi saya menyebutnya Aksesoris All Costume juga Infinity Hell, Infinity Basara Attack, Instant Battle Drive Battle Drive ini maksudnya langsung dapat Battle Drive di awal game teman-teman Dan Unlimited Battle Drive Nah, untuk percobaan atau testingnya, disini saya hanya menggunakan Oh iya teman-teman, untuk cheat semacam ini Kalian wajib banget untuk unlock kode atau ya kode pertamanya itu ya Kode pertamanya itu wajib diaktifkan Kalau enggak yang di bawahnya itu enggak bakal works, seperti itu Nah ini real, ini real, serius, ini real, seperti itu ya Untuk yang ininya kita naikkan, nah untuk Max Goldnya enggak usah, ini enggak usah Infinity Hellnya enggak usah, Basara Attacknya kita, terus, nah ini Disini saya cuma pakai 5 cheat ya teman-teman Karena nanti kita akan coba semenyenangkan apa, semudah apa bermain Basara menggunakan fitur ini Sampai sini ya, kita pencet X Nah, buat kalian yang masih punya PS kaset Ini biasanya kasetnya dikeluarkan Tapi PSnya jangan dimatikan Ya, PSnya jangan dimatikan Kasetnya dikeluarkan, diganti dengan kaset cheat yang sudah kalian aktifkan tadi Misalnya Basara, seperti itu Dan langsung pencet tombol X PSnya jangan di-restart Jangan ditekan tombol powernya, oke Disini saya menggunakan memori Namun tidak ada save game Basara-nya ya Jadi memang benar-benar polos Masih kosong teman-teman Langsung saja, masuk ke mode Free Battle Nah, sebenarnya, kalau di awal tadi Saya mengaktifkan fitur unlock kostum Tidak perlu bermain di mode conquest lagi Karena pada dasarnya bermain di mode conquest itu hanya untuk ya Yang paling dicari itu Untuk membuka kostum spesial Nah, tapi karena tadi saya tidak pakai Saya skip aja bagian itu dan langsung main di free mode Oke, disini saya akan menggunakan Sanaya Yukimura Dan saya akan cari tempat dengan hadiah yang lumayan banyak Ini misalnya Mari kita lihat Oke, disini masih kosong semua Karena saya tidak mengaktifkan cheat untuk unlock all items ya Hanya fitur yang memudahkan kita untuk bermain Basara Jadi, feel atau rasa untuk mencari item Mengkoleksi item itu tetap ada Walaupun kalian menggunakan cheat ini teman-teman Nah, disini masih polos Polos, kosong, kosong semuanya ya Kosong, aman Langsung saja, kita mulai Oke, itu sudah langsung dapat battle drive level 1 Kok level 1? Ya, karena hero kita Masih di level 1 Battle drive itu levelnya mengikuti level hero kita teman-teman Nah, karena disini saya contohkan Menggunakan Yukimura Selanjutnya nanti kalian tidak perlu lagi menggunakan item pribadinya Yukimura ya Karena item pribadi Yukimura hanya membuat Yukimura Mendapatkan battle drive unlimited Namun, damage yang diterima itu jauh lebih besar teman-teman Dan battle drive-nya hanya di level 1 Nanti tidak usah lagi pakai item pribadinya Yukimura Karena dengan cheat yang seperti ini Yukimura akan memasuki mode battle drive level 3 Sesuai dengan level hero-nya Seperti itu teman-teman Oke, dengan begini kan kita lebih Enjoy ya Untuk cari-cari item Lebih asik Karena jujur Saya bertahun-tahun bermain Basara ini Pure ya Murni Main Basaranya murni Cari itemnya Satu per satu Boys Dengan cara seperti ini Hmm, sepertinya Semangat untuk bermain game Basara Muncul kembali nih Mulai dari awal Cari-cari item Dari awal Seperti itu kan Nah Ini gak usah di Lawan ya Untuk Fumakotaronya sih Gak usah di lawan Eh, salah Sorry, sorry, salah Maksudnya Kita harus cepat Jangan sampai melawan Fumakotaro Maaf ya boys Sudah lama gak main Basara ini Jadi lupa Ini harus cepat Supaya jalan rahasianya terbuka Jadi kita tinggalkan dulu Karena hero dalam kondisi level 1 Itu damage-nya belum seberapa Daripada buang-buang waktu Lebih baik Langsung Menuju ke gerbang Supaya Jalan rahasianya Terbuka Oke Dan disini bisa Ngebut ya Kudanya bisa ngebut Kita bisa Pencet bulat Terus menerus Teman-teman Oke Nanti kita balik ke belakang Nanti kita balik ke belakang Untuk mengambil pentol merah Yang belum ter Bunuh ya Hadiahnya lumayan tuh Dan juga Jangan lupa Untuk Membuat 500 hits Karena setiap 500 hits Yang kita lakukan Yang kita dapatkan Itu akan Dihadiahi Sebuah Kostum Eh kostum Baju besi Maksud saya Baju besi Seperti itu 3 atau 4 kali Maksimal Saya juga lupa Sepertinya sih Hanya 3 ya Oke disini kita ultimate lagi Begitu menyenangkan Bukan Dan apa yang saya Katakan di video sebelumnya Itu benar teman-teman Kalaupun Nyawa dari hero kita Pada saat Memasuki mode battle drive Itu nyawanya habis Hero kita Tidak akan mati Makanya Tadi fitur Unlimited health Itu Sebenernya gak usah Karena Seperti ini pun Hero kita Kebal juga Sebenernya Oke Nanti Saya akan coba cari Tempat yang Ramai Siapa tau Bisa dapet 500 hits Untuk tambah-tambah Nah seperti ini Oh iya teman-teman Ketika kalian Spam Basara ya Spam Ultimate Itu Hitsnya Akan dijeda sedikit Nah Jadi Memungkinkan kalian Untuk menyambung Ke hits berikutnya Jadi hitsnya itu Gak gampang putus Seperti itu Ini sudah Di 300 ya Aduh Bisa gak nih Musuhnya Soalnya sudah habis Boys Sepertinya sih Gak bisa Eits Beneran Putus Nanti cari yang lebih rame ya Cari yang lebih rame Sebenernya Untuk mencari musuh Yang Ramai Itu ciri-cirinya Mudah ya Gampang terlihat Kalau ada Prajurit Yang meniupkan Trompet Musuhnya Tidak akan habis Asalkan kalian Tidak menghabisi Si peniup trompet itu Karena peniup trompet itu Memanggil pasukan ya Teman-teman ya Kalau bisa Jangan dihabiskan Kalau memang Tujuan kalian Mencari hits Seperti itu Untuk Yukimura Sebenernya Ultimate-nya ini Kurang cocok Untuk mencari hits Kurang cocok ya Karena dia Ada sedikit Lambat Ketimbang beberapa hero Yang memang gerakannya cepat Seperti itu Bahkan dengan Masa Monedate Menurut saya lebih Cocok Masa Monedate ya Untuk mencari hits Menggunakan ultimate Dari segi ultimate-nya Tapi kalau untuk jurus Yukimura punya yang sodok-sodok Ada dia Ada yang sodok-sodok Seperti ini Nah itu sebenernya Bagus juga Untuk mencari hits Nanti kita lihat Hadiah Apa saja Yang saya dapatkan Kita akan berjalan Menuju jalan rahasia Dimana banyak Kado disana Hadiah-hadiah Lihat Menyenangkan sekali bukan Kalian bisa spam ultimate Basara terus-menerus Wow Sudah menyelangkan Anti membosankan Ini bisa menjadi solusi Buat kalian yang mungkin Sudah bosan bermain Basara yang seperti itu-itu saja Sama seperti saya Dengan adanya fitur ini Yang sebenernya baru saya temukan Sebenernya bukan saya temukan Saya sudah lama tau Cheat semacam ini Cuman Mager Untuk input manual Itu banyak loh kodenya Dan itu cukup Males Cukup males Tapi faktanya Banyak dari penonton saya Yang belum tau Soal hal ini Dan masih percaya Bahwasannya Basara itu Ada cheatnya Cuy Ingat ya teman-teman Cheat yang saya maksud itu Tidak ada cheat yang Dipencet tombolnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Cheatnya Basara itu Berupa kode breaker Atau kode-kode yang disusun Untuk menjebol data tertentu Hack bahasanya ya Ngehack data gitu boys Jadi bohong aja Kalau ada yang nge-cheat Di star menu Di star kita harus Pencet Blah-blah-blah-blah Nanti kebuka gini Nggak itu bohong cuy Nggak ada Nggak ada yang seperti itu Oke kita sudah capai Kita ambil semua Untuk 500 hitsnya Tadi belum dapet Wuhh panen Harusnya seperti ini saja Sudah cukup ya Untuk mendapatkan Senjata yang bagus Mungkin Let's go Nah Dengan fitur seperti ini Kalian bisa membuli Honda Tadakatsu Tiga kali Tanpa harus Takut Mati Ya Lagi-lagi saya katakan Sebenarnya fitur Infinity Health Itu tidak Guna Karena Dengan mode seperti ini pun Hero Basara itu Sudah kembal Yoi Walaupun level 1 ya Walaupun level 1 Oke Mari kita Percepat langkah Agar Cepat sampai ke rajanya Oke mungkin disini Saya bisa melakukan Beberapa Hits Wow Memang Musuh-musuhnya Yang kurang Ramai Oh tapi nanti Di atas Sepertinya ada Si pemanggil Prajurit Yang bawa trompet Sepertinya sih ada Sepertinya ya Tapi Saya Agak sedikit Lupa Teman-teman Sudah sampai di 200 Apakah kita perlu Naik kuda lagi Mungkin kita perlu Naik kuda lagi Agar lebih cepat Ini kudanya kebal juga Enggak kurang tahu Saya juga Sepertinya kalau untuk kuda Sendiri tidak kebal Kalian tidak perlu Jurus lagi Langsung saja Dipencet Bulat Langsung Ultimate Oke Dapet Nah Di sebelah sana Di depan Itu sepertinya Ada yang Manggil Apa Yang manggil Prajurit Menggunakan Trompet Nah ini dia ada Kita bisa Melakukan 500 hits Harusnya ya Bisa melakukan 500 hits Disini Hanya dengan Menekan Tombol bulat Atau spam Ultimate Terus menerus Banyak ya Memang banyak Bener disini Banyak Nah ini Masih banyak lagi Ayo datang lagi dong Mana Oke 500 Oke 500 ya Sudah cukup Kita biarkan 500 nya Reduk dulu Nanti kita 500 Cek Perolehan Sementaranya 7 kado Dan 8 Baju besi Dan ya Bisa kalian lihat disitu XP nya 900 999 999 Ini langsung Level max Untuk hero nya Langsung level max Dan langsung terbuka Semua jurus Dan juga Slot item nya Seperti itu Oke Bisa kita teruskan lagi Bisa dong Iya Terus seperti ini Ini saya lupa 3 kali atau 4 kali gitu Dapet Baju besi gratis Dari 500 hits Nanti kita buktikan Sekalian kita buktikan ya 500 Sudah 500 Mantap Oh 600 Tembus 600 Sebenernya bisa teman-teman Sampai 9900 Gitu bisa Bisa banget Kita biarkan dulu Sampai habis Kita Mulai dari awal lagi Memang harus seperti itu Setiap 500 Bukan kelipatan 500 Ya boys Sebentar Ini untuk yang Manggil Trompetnya Apakah ikut terbunuh Nampaknya ikut terbunuh Aduh Gagal boys Gagal Gagal Gak bisa Gak bisa Gak bisa Sial Dapet 7 kado Dan 9 Baju besi Atau baju samurai Harusnya bisa dapet Satu lagi Harusnya bisa dapet Satu lagi sih Oke itu dia rajanya Kakek tua Come on Damage Damagenya tidak ada Sama sekali Anjir Sama sekali Belum sakit ini Level 1 Boys Tapi tenang saja Justru seperti ini Menyenangkan Bagi Bagi saya ya Ini menyenangkan Teman-teman Bagi saya ya Bisa kalian Sebut Veteran Basara ya Ini cukup Menyenangkan Dan menghibur Malah Tiba harus main normal Karena Masa-masa saya Bermain normal Basara itu ya Bermain murni Itu sudah lewat Bertahun-tahun lalu Sekarang saya hanya Ingin menikmati saja Bukan berjuang Mencari item Dan senjata Segala macem Oke 2 kali ultimate Belum mati ini kakek 3 kali ultimate Atau Mungkin butuh 4 kali ultimate 5 kali Kita lihat saja Teman-teman Oke itu 3 kali ultimate Kita biarkan dia berdiri dulu Supaya damage nya lebih masuk Kita ultimate lagi Ini yang keempat Ah Sial Sebenarnya lebih bagus Kalau Dia tidak terbang Terbang seperti itu Oh 5 kali ultimate Ternyata 5 kali ultimate Oke Kita ladainin 5 kali ultimate Basara Sudah selesai Kita dapat 17 hadiah 17 hadiah Dan langsung nanti Hero ini akan Level max Tanpa Bermain di mode Daibudoka Atau turnamen Hahaha Oke langsung aja Kita buka hadiahnya Dapet apa saja Bam Wow Dapet 5 item Langsung ya Ini sebenarnya Item yang Tidak begitu langka Bahkan Kalau kalian main dari awal Harusnya dapet sih Item-item Ini item-item dasar Untuk senjata Dapet senjata KW Dapet senjata Heart Iya dapet senjata Heart Ini senjata tamat Oke cuman itu doang Yang saya dapatkan Lumayan lah ya Lumayan lumayan Dan kita lihat levelnya Langsung max Langsung Max Level Teman-teman Dan auto Dapet semua jurus Yang juga jurusnya Langsung level max Sebenarnya Permasalahan soal Cheat game PS2 ini Sudah ada sejak dulu Saya hanya Membungkus kontennya Agar terlihat Lebih unik saja Semoga video ini Membantu kalian Yang baru terjun Di dalam dunia game Terutama PS2 Karena game PlayStation itu Selalu punya misteri Tersendiri Terima kasih karena Telah menonton video ini Sampai akhir Dan pastikan kalian Selalu update konten terbaru Dari channel ini ya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi